Intro Usai rapat terbatas, membahas percepatan penanganan pencegahan COVID-19 dan juga sesuai dengan keputusan gugus tugas COVID-19 nasional di tengah penerapan new normal, personil yang sehari-hari bertugas di perbatasan dalam waktu dekat akan dikurangi dan akan diperketat di kecamatan serta lembang Hal tersebut disampaikan Sekdator Raja Utara Rederoni di ruang kerjanya belum lama ini Rederoni mengatakan pengurangan personil dari wilayah perbatasan dengan tujuan berbagi tugas antara pihak kecamatan dan lembang serta dusun untuk mendata setiap warga yang masuk dari daerah luar Sementara untuk posko COVID-19 yang ada di Kaleakan dipindahkan ke Sangkaropi, wilayah yang berbatasan dengan luar utara pas caputusnya jalan Poros Palopoto Raja akibat diterjang longsor melakukan rapat untuk penanggalan COVID-19 sendiri dalam menyambut new normal ini personil dari perbatasan apa sudah mulai ditarik dan diperkuat di desa atau bagaimana? Iya, sesuai dengan Pak Surat Yadaran, keputusan-keputusan para menteri ya dari gudus tugas pusat kita belum berhenti menangani tapi bahwa kita berbagi beban ya di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, lurah, lembang, sampai ke lingkungan-lingkungan di posko ke perbatasan kita di Tanah Toraja masih tetap berlaku cuma terus sekarang memang personilnya kita kurangi karena tenaga kesehatan di sana masih tetap ada cuma dari selama ini mungkin enam, nanti tinggal dua nah posko kita yang di... apa namanya Kaleakan ya itu dipindahkan dan ditangani di jalan dari lu utara di Sangkaropi di sana jadi tidak ditarik tapi dikurangi personil yang bertugas tetap ada, lengkap kesehatannya ada dari Sarpol, terus dari perhungan dan penanggulangan badan bencana polri tetap ada, koding tetap ada nah karena kita menganggap bahwa ini penelusuran itu ya orang-orang yang datang dari luar Toraja itu perlu ditangani tidak hanya di tingkat kabupaten pendataannya tetapi kita akan berdayakan sungguh-sungguh pak camat dengan perangkat yang ada di sana di sana ada koramir, di sana ada kepolsek, anak mbak bincang, kantik mas, anak kepala lembang dan lingkungan itu bersama dengan puskes mas puskes mas pembantu, puskes des untuk menangin dengan serius melakukan isolasi mandiri bagi orang-orang kita keluarga yang datang dari luar Makassar, Parepare, Panopo ya kalau mantan Jawa itu diharapkan mereka bekerja untuk menelusuri dan melakukan isolasi mandiri nah itulah maksudnya jadi beban ini akan dibagi bersama selama ini juga sudah dilakukan bukan tidak dilakukan tapi diperkuatlah ceritanya begitu ya terima kasih